Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surah Uraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Pentingnya mengonsumsi garam, terutama yang mengandung mineral iodium Jadi ini adalah gambaran dari garam yang sudah ditambahin iodium Dan sudah dikemas untuk siap dikonsumsi Jadi seperti ini gambarannya Dengan butiran lebih halus Supaya mudah untuk dicampurkan ke masakan Dan ini merupakan gambar proses dari pembuatan garam Dari air laut Jadi air laut diadirkan melalui parit atau sungai Sungai kecil Lalu diadirkan ke tambak-tambak ini Lalu airnya akan mengendap setelah tekan napak paranusinan matahari Dan akan membentuk kristalan garam seperti ini Dan beberapa waktu yang lalu Pernah ada informasi Garam Indonesia itu masih mengimpor garam Dan yang menjadi pertanyaan apakah laut Indonesia sudah tidak asin lagi Atau bagaimana Di sini saya akan menjelaskan Untuk yang diimpor tersebut merupakan Kebutuhan garam untuk sektor industri Bisa kita lihat di sini ada perbedaan Antara garam untuk konsumsi rumahan Dengan garam untuk industri Di sini untuk Garam konsumsi Ya tentu saja digunakan untuk keperluan masak Dan keperluan rumah tangga Dan untuk kandungan NACLnya Kandungan garamnya itu Minimal 94% NACL dalam garamnya Selanjutnya memenuhi persyaratan kualitas garam konsumsi Tentu saja Dan untuk garam konsumsi ini Sudah dipenuhi oleh petani lokal Indonesia Dan sedangkan garam yang untuk industri ini Indonesia masih membutuhkan stok Yang lebih banyak Sehingga diperlukan untuk impor Dan garam industri ini untuk abad sahaja sih Yang pertama ada kebutuhan industri Farmasi Kosmetik Tekstil Dan Industri Mie Dan perlu kita ketahui Konsumsi mie di Indonesia sudah Meningkat juga akhir-akhir ini Ditambah lagi Seringnya terjadi bencana Yang mengibatkan untuk Perlunya mengonsumsi mie tadi Selain industri mie juga ada Industri makanan lainnya yang Memerlukan Stok yang Terus menerus Sedangkan untuk petani lokal itu harus Bergantung pada cuaca Sehingga stoknya dari petani lokal itu Untuk secara kualitas Sebelum bisa menyaingi Dari impor Dan untuk secara kontinuitasnya Masih terhalang oleh teknologi juga Dan disini ada Kualitasnya Kandungan NHL nya lebih tinggi Harus lebih tinggi dibandingkan Kada konsumsi biasa Sekitar 97% Dan untuk Khusus untuk industri pangan Kadar kalsium dan magnesiumnya Kurang dari 600 BPM Betul saja Untuk industri Harganya harus kompetitif Dalam satu bungkus mie Dibajetkan 2 rupiah Sedangkan harga jualnya mie kan Harus di bawah 2.500 Supaya kompetitif Dan untuk garamnya sendiri itu Dihargai 2 rupiah Apakah petani lokal bisa menjual Harga 2 rupiah Untuk garamnya Menurut saya Belum bisa sampai segitunya Dan tentu saja Menjamin pasokan Serap terus menerus Dan memenuhi Pesyaratan kualitas industri Pangan Industri petrokimia Untuk pupuk Dan memiliki standar Dan klasifikasi tersendiri Dan Untuk industri pupuk ini Indonesia kan Negara agraris Membutuhkan pupuk Sehingga Kebutuhan garam Juga akan meningkat Dan disini Saya akan Mengahas Untuk pentingnya Mengonsumsi garam Beriodium Sehingga tidak cukup Hanya garam saja Garam Air laut Namun garam yang sudah Ditambahkan Iodium Jadi garam Iodium Merupakan salah satu Asupan yang Perlu dikonsumsi sehari-hari Memiliki manfaat Untuk kesehatan tubuh Untuk menjaga Penyakit tiroid Serta menjaga Kesehatan ibu hamil Dan janin Dalam kandungan Garam Iodium merupakan Garam yang sudah Divortifikasi Atau ditambahkan Mineral Iodium Iodium ini Berfungsi Untuk membantu Tubuh memproduksi Hormon tiroid Hormon yang berperan Untuk mengatuk Proses metabolisme tubuh Dan berbagai fungsi organ Di dalam tubuh Ini gambaran yang biasanya Kita menambahkan Garam ke makanan Supaya terasa asin Dan garam ini Ketika dijual di pasar Kita akan menemui Dua jenis garam Yaitu garam laut biasa Dan garam meja Atau garam yang mengandung Iodium Kedua jenis garam ini Memiliki sedikit perbedaan Garam laut Berbentuk lebih kasar Dan putirannya Lebih besar Biasa dikenal sebagai Garam grosso Sedangkan Garam meja Umumnya Lebih halus Dengan putiran Lebih kecil Dan Untuk manfaatnya Dari garam Iodium Ya Tentu saja Untuk menambahkan Rasa asin Saat makan Dan Proses pembuatan Garam meja Melalui proses Lebih panjang Dibandingkan Pembuatan garam laut Proses ini Bertujuan untuk Menghilangkan Kandungan mineral Yang tidak dibutuhkan Yang kita ketahui Laut kita kan Sudah malah tercemar Sehingga banyak sekali Kandungan yang Saja tidak dibutuhkan Saat proses Pembuatan garam Dan Sebagian besar Garam meja Dijual di pasaran Telah ditambahkan Iodium Iodium Merupakan Unsur mineral Yang terkandung Di air laut Dan tanah Di sekitar lautan Sebagai nutrisi Penting bagi tubuh Jadi berparang untuk Menjaga fungsi Tiroid stabil Mendukung Pertumbuhan otak Janin Bayi Dan anak-anak Dan menjaga Penyakit tiroid Seperti kondok Dan hipotiroid Ipotiroidisme Yaitu kekurangan Ipo Selanjutnya Mengurangi Risiko kanker tiroid Dan ini Rekomendasi Asupan Yodium Dalam sehari Untuk Bayi 90-120 Mikrogram Yodium per hari Untuk anak-anak 120 Mikrogram Yodium per hari Untuk Remaja Dan orang dewasa 150 Mikrogram Yodium per hari Untuk ibu hamil 220 Mikrogram Yodium per hari Untuk ibu menyusui 250 Mikrogram Yodium per hari Dan untuk Penderita hipertensi Dan penyakit ginjal Perlu membatasi Asupan garam Dan Asupan Yodium itu Bisa diperoleh Dari makanan Atau Minuman Yaitu makanan laut Seperti ikan Gerang Dan Rubut laut Dan dari susu Serta produk Turunannya Produk olahannya Seperti keju Atau yogurt Dan ada Multivitamin Atau suplemen Yang mengandung Yodium Dan Untuk Kekurangan Yodium Banyak sekali Yang mengalami Kekurangan Yodium Diakibatkan Dapat Mengakibatkan Penurunan Produksi Hormantiroid Hal ini Menyebabkan Perbesaran Kekurangan Yodium Atau Penyakit Gondok Goiter Biasanya Pada leher Terjadi Kemengkakan Selain itu Kekurangan Yodium Juga mengakibatkan Hipotiroidisme Di mana Kondisi Kelenjar Tidak dapat Menghasilkan Hormantiroid yang cukup Dan ada juga Gejala-gejalanya Dari hipotiroidisme Yaitu ada Pertampan berat badan Kelelahan Konstipasi Atau sukar Untuk buang air besar Sering Merasa Kedinginan Atau sensitif Terhadap Suju dingin Dan kulit kering Dan Untuk Kelebihan Garam Biasanya Mengalami Hipertiroidisme Dan ada Gejalanya Yaitu Berat badan Turun Meski tidak Menjalani diet Nafas pendek Atau terasa berat Dada berdebar Biasanya jantungnya berdebar Tangan Gemetar Atau tremor Sering berkeringat Sering berkeringat Sangat sensitif Terhadap Suhu Panas Mudah Lelah Gatal Dan Perubahan Siklus Nexplorasi Dan Cukup Tentang Tentang Pentingnya Mengonsumsi Garam Baryodium Apabila ada Topik yang ingin Ditanyakan Silahkan Tulis di kolom komentar Apabila ingin Mengikuti Topik selanjutnya Silahkan Subscribe Dan Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih